Bertepatan dengan hari hepatitis sedunia yang diperingati setiap 28 Juli, Sekretaris Ditjen Kesmas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan jika saat ini ada jutaan warga Indonesia terjangkit hepatitis. Bertepatan dengan hari hepatitis sedunia yang diperingati setiap 28 Juli, kasus hepatitis yang masih menjadi sorotan di Indonesia. Terkait hal tersebut, Kementerian Kesehatan terus melakukan berbagai langkah penanggulangan. Sekretaris Ditjen Kesmas Niken Watsupalupi mengatakan, di Indonesia ada jutaan warga yang terserang hepatitis. Lantaran belum ada kepedulian terhadap hepatitis, hepatitis sendiri merupakan penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Untuk itu saat ini Kementerian Kesehatan akan terus menggencarkan pelaksanaan imunisasi dan screening hepatitis di Indonesia. Di Indonesia tadi Pak Menteri juga sudah menyatakan ada jutaan orang kena hepatitis. Dan ini belum terjadi awareness terhadap hepatitis. Padahal hepatitis ini bisa kita lakukan pencihan. Di antaranya dengan melakukan komunisasi terhadap hepatitis. Bagaimana kita bisa lakukan screening. Ini sangat penting karena ini kejakit menular. Bisa menularkan kepada orang lain dan juga nampaknya akan berakibat berakibat kembang kepada mereka. Dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1,3 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat komplikasi hepatitis dalam bentuk cirosis hati dan kanker hati. Di Indonesia kanker hati menjadi penyebab kematian tertinggi keempat. Sandi Pratama, PAL TV Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,